Hai 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 teman-teman online, selamat datang kembali di youtube channelnya Vanessa Lassidara Oke, video kali ini aku mau review lip tint dari Implora So, bagaimana hasilnya? Stay tuned, nonton sampai selesai ya Sebelum aku review lebih lanjut tentang lip tintnya Implora Step pertama aku mau make up-an dulu ya, karena serius ini muka agak kucel banget ini Dan untuk pemakaian produk make up, hari ini aku mau ngeracunin, gak ngeracunin juga Ada salah satu produk kelembapu aja yang ada tint atau warnanya gitu ya Dan ini dia produknya, by the way ini udah mau habis ya Kalian bisa liat ini udah agak penyok karena aku sering pake ini Dan ini cocok banget untuk dipake sehari-hari Itu namanya adalah Sariayu Martha Tyler Hah, bener gak sih? Tinted Moistare Zerja Ini akan aku tunjukin dulu ya Ini teksturnya, dia agak cair dan ada warnanya Padahal ini pelembapu aja Aku gak pake apa-apa by the way ya Aku langsung gunakan produk ini Dari Sariayu ini Dan kalian bisa liat ini ada bekas jerawat ya Kita tinggal tap-tapin aja Kayak pake pelembapu Ini dia, kalian bisa liat Bekas-bekas jerawat aku itu dia bisa ngecover Dan hasilnya menurut aku ini medium ya Karena teksturnya itu agak cair Jadi waktu dia aplikasikan di wajah ini dia Cepat banget ya Cepat banget dan mudah ya Gak usah pake aplikator lainnya, pake tangan aja Boleh Under eye, oh my god Ini udah bisa ngecover Dan kalian bisa liat ini hasilnya Sebelahnya juga Produk ini itu jalanin aja aku Kalo lagi malas makeup Malas dandan Tapi pingin muka itu kelihatan lebih Kelihatan natural Tapi tetep cantik Bisa pake ala-ala Korean look juga sih ini produk Dan udah sampe disini juga Ini produk ada Kandungan SPF-nya 20 Wow ini lumayan banget ya Untuk halis Aku mau bikin rapi dulu ya Aku mau pakein Produk dari DNM By the way kalian gak usah salvok ya Mau pake yang warna abu-abu disini Kalo gak salah ini nomor 02 Ini ya Dari Pixi Untuk ngerapiin alis Oke disini alis udah jadi ya Semoga rapi What do you think? Udah rapi atau belum nih? Oke selanjutnya aku mau pake contour hidung Dan disini aku mau pake Produk dari ini Mineral Botanica Ini aku suka banget pake Karena itu mudah banget untuk di blend Easy to blend ya Aku tinggal tap-tap-tap-tap-tap Udah selesai blend Tinggal pake yang sisi sebelahnya Untuk biar hidung kelihatan lebih Mencung ya Selanjutnya ini dia produk Yang aku mau review hari ini yaitu Produk dari Implora Disini aku udah punya set semua warnanya ya Karena saking sukanya aku Dan kalian bisa liat ini Enam warna yang aku punya Dari Lip Tin Implora Dan untuk namanya sendiri adalah Chicken Lip Tin ya Di area pipih kali ini Aku mau pake warna yang ini 03 Candy Apple Aku mau pake di pipih aja Oke Dan langsung kita blend Menggunakan Jari ini Kurang kita tinggal nambahin aja ya Kita tap-tap-tap-tap lagi Kalau pipih udah selesai blend Aku bakal menggunakan yang warna yang sama Yang 03 ya Biar gak terlalu pucat-pucat Sangat Aku mau blend di atas kelopak mata Tapi 03 ini warnanya cakep banget ya Agak mau ke Orange Tapi orange Agak mau ke peach Kalau menurut aku sih Peach Untuk bikin makeup kita lebih tahan lama Biasanya aku mau ngeset ini produk Pake bedaknya Pons Yang ini Aku sering ngeset Pake bedak pons yang ini Biar makeup aku tuh Lebih tahan lama ya Seperti biasa Di tap-tap dulu Di bagian Bawah mata Biar dia gak kerising ya Pakein di seluruh wajah aja ya Kalau udah selesai Diset pake bedak Pons yang tadi Rapin aja Menggunakan kuas gitu Biar sisanya itu tetap ini Oke Dan kalian bisa liat Ini hasilnya Dua kombo ini Menurut aku bagus banget ya Untuk dipake daily Serius Ini ringan banget sih Wadiwaya Serius Pelembab ini sama Bedak Pons magic ya Dan kalau bisa liat ini hasilnya Oh my god Serius ini udah Cakep sih Kita lanjutkan Mereview By the way Disini aku gak pake Limbang sama sekali Dan kita bakal swatch Semua shade yang aku punya Dari Lip tinnya Implora Maka aku mau nyobain Iseng aja sih Beli lip tin Implora Aku beli warna yang ini Jadi kalian bisa liat Ini warna pertama Yang aku punya Dan Udah mau abis Ini serius Sering pake Banget Yang bikin aku suka Dari lip tin Implora Ini yang pertama Harganya Over the ball ya Gak terlalu mahal juga Masih aman di kantong pelajar ya Yang kedua Kalian bisa liat sih Dari segi packagingnya Itu lucu banget ya Kayak ala-ala eskrim gitu Gak sih Dan yang ketiga Yang bikin aku suka Point flashnya Dari Lip tin ini Dari segi Tekstur Itu Tipikal yang Mudah banget ya Digunakan ya Dan gak pake lip balm aja Dia tetap aman banget Di antara sekian banyak Lip tin yang Aku punya dari Implora ini Yang menurut aku Sebenernya warnanya itu Gak jauh beda ya Yang ini agak Tua Dan ini yang agak muda Padahal Kalo kita swatch Warnanya itu Hampir Sama Aku bakal swatch Dan kasih liat kalian Bentar ya gini ya Oke Dan ini warna yang ini Bentar Warnanya itu Hampir sama banget Hanya perkara Yang ini agak mau Ini agak muda Ini agak muda Dan ini agak tua Oke Selain itu Poin plusnya Dari Lip tin Implora ini Yaitu Kalo dia Kalo udah nyesat di bibir Dia gak bakalan Transport Waktu kita Makan Atau minum ya Tapi Tapi untuk Ketanannya Menurut aku ini Biasa aja ya Gak Yang tahan Tahan amat juga Dan yang gak Mud Dan bukan tipikal Yang muda banget Untuk cepat hilang Karena Kalo masih makan Pertama kali Masih ada Dia nge-stain di bibir Tapi udah agak-agak pudar Untuk nomor satu Disini Namanya Vampire Blood Yaitu Dari packingan Luarnya ya Kalian bisa liat Ini warna merah Dan di bagian bawah Pasti ada Tanggal kada luarsa Dan juga kode Dan kita lihat Ini produknya Bungkusannya Sama produk Bagian atas Dari packaging Lip tin Implora itu Sama ya Jadi itu Didominasi Warna merah Dan untuk Cara bukanya itu Gampang banget Tinggal diputar Untuk dari Sege aplikatornya Dia tipikal Yang lurus aja ya Dan Gampang banget Aku gak Bermasalahan juga sih Tipikal Lipkator Yang kayak gini Untuk warna Kosong satu Aku langsung swatch Yang nomor kosong satu Yang mulai di bibir ya Oke Pernanya memang Ini warna Vampir Warnanya itu Masih agak merah Masih di Dalam Kategori merah Tapi Dia yang Versi Agak Gelap Gitu ya Tapi kalo udah di Apply Kalian pake tipis Warnanya bakal keliatan Cera kayak gini ya Tapi kalo kalian Kalian fokus Di bagian dalam Atau ombre bagian dalam Warnanya tuh bakal beda banget ya Lebih Gelap gitu ya Tapi karena aku Baurin di seluruh bibir Makanya dia agak kelihatan Merah yang kurang gelap gitu sih Nomor kosong dua Kali ini Packaging warnanya tuh Warna pink Ini dia Aku udah swatch di tangan Oke selanjutnya Aku mau pake yang nomor kosong dua Ini cakep banget sih warnanya Dia agak muda ya Nomor kosong tiga Namanya candy apple Kalian bisa liat Warnanya agak ke orange sih Oke Kalian bisa liat Ini warnanya masih nge stain Padahal aku udah coba Ngehapus pake Maestral water Dari Garnier Dan dia gak kehapus Dengan sempurna ya Ini Warnanya tuh Agak ke orange Gitu ya Hasil untuk candy apple 04 kali ini Namanya red wine Warnanya agak ke Merah tua gitu Ini kalo aku udah pake full lips Kalian bisa liat ini hasilnya Versi pake full lips ya Dia mampu banget tuh gak cover Bagian yang gelap Kalian bisa liat gak sih Dan pen plusnya Warna ini kok bikin gigi Keliatan lebih cerah gitu ya Nomor 05 kali ini Cranberry Warnanya lebih ke Merah Tapi merah yang agak ke pink tua Gitu ya Dan ini dia Warna Cranberry 06 kali ini Packingnya lebih ke hijau Sedangkan untuk warnanya sendiri Warna orange ya Kalian bisa liat Oke Let's see Ini warna orange by the way ya Orange tuh gitu And then Dan ini dia Oke Dan setelah kudus Sudah swatch Semua warnanya Liptoni Implora Menurut aku Liptoni Implora ini Kalo udah nge-set di bibir Dia tipikal yang Meskipun kita makan Dia bakal hilang ya Ketanannya tuh biasa aja Tapi dia bakal Ada nge-stain gitu Warnanya Kalo udah nge-set ya Kalo bisa liatin Aku udah nge-set tadi Dan Aku berusaha hapus Tapi dia tetap ada banget ini Warna Liptoni yang tadi By the way Kalo kalian yang belum nyobain Please cobain Karena Di balik Packagingnya yang lucu Dan Ternyata ada kualitas Yang Boleh lah Patut dicobain ya Karena Dipake Nama juga Chic and Liptoni ya Dipake di pipi oke Aku coba untuk pake di Mata juga Sebagai eyeshadow ya Itu juga gampang banget Nge-blendingnya ya Untuk Keenam Warna yang Aku swatch hari ini Di bibir aku Menurut aku Kalo kalian punya budget Lebih kalian Boleh lah Beli semua warna ini Tapi Kalo Disuruh milih Tiga aja Mungkin Tiga warna ini Yang bakal Menurut aku Mewakili banget ya Karena seri Suaranya itu Hampir-hampir Sama banget ya Hanya perkara Yang agak Agak Pink Pink yang agak tua Kemuda Terus yang vampir Orange yang agak muda Agak ketua gitu Menurut aku Cuma perkara itu aja Tapi Pilih Tiga Warna ini Karena menurut aku Tiga warna ini Mewakili banget Untuk Liptoni-nya Implora ya Karena Yang di apple Sama paham kini Warnanya itu Hasil akhirnya itu Hampir sama ya Ini agak Orange Hasil-hasil Mungkin kalo Diliat kayak gini Itu dia agak Ini agak Hitam gitu ya Warna ini agak Pekat gitu Terus yang ini Lebih ke orange Tapi kalo kita udah Apply di bibir Warna itu Gak beda-beda Jauh banget Makanya aku Masukin warna yang ini Terus Untuk warna yang ini Nomor Cherry bomb Kenapa aku Lebih milih cranberry Karena warnanya itu Lebih tua yang ini Daripada yang ini Padahal kalo kita Pake yang ini Kita pake tipis aja Pasti warnanya Bakal sama kayak Yang ini ya Kalo kita mau pake Yang lebih kelihatan Beda dari yang ini Kita pake yang ini Agak banyak banget ya Di daerah yang Pingin kita tonjolkan Di omberan Bagian dalam Contohnya nantinya ya Oke dan Nomor satu Yang ini Kalo aku pilih Nomor satu Ketimbang nomor Empat Kedua warna ini Menurut aku Hampir sama banget Tapi yang ini Warna itu lebih tua ya Lebih Warna wine Menurut aku Tapi tipikal Yang lebih tua gitu Sedangkan yang ini Agak mudah Jadi Daripada kalian Pilih yang ini Mending kalian Pilih yang nomor satu Karena Lagi-lagi Kalo kalian pake tipis Warnanya bakal Sama kayak ini Terus kalo kalian Pake agak tebal Yang ini Gak bisa nyamain Dia lebih bagus Daripada Nomor empat Jadi tiga warna ini Yang Menurut aku Kalian wajib Coba ya Oke Sekian dari Video review Lipin Implora Kali ini Semoga yang belum Pernah nyobain Bisa Sama-sama kita Nyobainnya Dan juga Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye